Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini Umi akan membacakan Sebuah puisi karya Ustadz Mohdor Yang berjudul Kita Bukan Siapa-Siapa Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut namamu ya Allah Ku tundukkan diri yang fana ini Ku tetap tanah tempat kami nanti istirahat Membayangkan diri ini sendirian Dalam ruang yang gelap dan sepi Apa yang ku punya tak memiliki arti Siapa yang ku cinta Akan perlahan melupa Tubuh ini akan sendirian Tanpa apa-apa Dan siapa-siapa Ya Allah Jika dulu aku pernah berbuat dosa Jangan jadikan dia sebab Keteriksaanku Di tanah persi istirahatan ini Lembur dosa itu menjadi serpihan Yang disapu oleh amalan kebijakan Yang disapu oleh amalan kebijakanku Meski belum seberapa takaran pahalanya Sungguh ya Ram Tak ada yang membuatku takut Kecuali kengerian ini Tak ada yang membuatku takut Kecuali rebah sendirian Di dalam ruang yang gelap Ruang tempat segala yang benar Ditunjukkan Dan segala yang salah Ditimpahkan Jika ada pilihan selain pasrah Izinkan aku lebih lama ya Allah Masih ada cinta yang belum kusampaikan kepada anakku Masih ada kasih Yang belum kuhurai Untuk cucu-cucuku Masih ada doa-doa Yang belum selesai kubusam Untuk santriku Malam ini Di antara sunyi dan sepi Kita sama-sama tak mengerti Mengapa kita takut pada sesuatu yang pasti Semoga bukan karena terlaku dosa Melainkan karena kita masih ingin Menimbun pahala Santri-santriku Jika nanti angin mengirim kabar ke pulanganku Ingatlah Bahwa ia juga akan menyapu Siapa saja dengan segala caranya Tak ada yang bisa sembunyi Termasuk dirimu santri-santriku Bakal luaskanlah hatimu Supaya bisa merasakan Betapa dekatnya kalian dengan kematian Jangan terperdaya oleh syetan Yang bumbuhat merasa masih punya seribu usia panjang Jangan Jangan biarkan setan membuatmu angkuh Apalagi merasa benar Atas segala perasaan Santri-santriku Santri-santriku Lihatlah Beberapa gundukan tanah di belakangku ini Lihatlah dengan mata batimu Baik kalian sampai Pada mana keberadaannya Itulah rumah tujuanmu Itulah tempat terakhirmu rebah Paslah Tempat di mana kalian tak bisa bangkit Agar untuk memperbaiki segalanya Tempat di mana kalian hanya bisa meratap Apakah kalian akan ke syurga Atau ke neraka Tak akan mampu melihat kedalaman maknanya bagi mereka yang keras hatinya Bagi mereka yang tak tahu apa hidup di dunia Ingatlah santri-santriku Sibukkanlah dirimu mengoreksi diri sendiri Buatlah matamu Buta akan diri yang lain Jangan buat mulutmu mudah menilai siapa di sekitarmu Apalagi mengomentari ini itu yang bukan bagianmu Jangan santri-santriku Sungguh jika itu terjadi Beribu setan sedang bergelantunan di lidahmu Mereka tak tampak Tapi bisa dilihat dari raut wajahmu Yang merasa tahu segalanya Hati-hatilah santri-santriku Jangan rela Keberadaanmu yang suci Ternodahi oleh dosa yang siksa berkepanjangan Lembutkan hatimu Lapangkan dadamu Dan pandanglah semua umat Dengan cinta kasih yang sama Apa yang kalian cari selain gundukan tanah ini Apakah kalian yang kejar selain tempat peristirahatan yang sempit dan pengap ini Apa kalian tinggalkan selain nisan tanpa namamu Dan cerita-cerita kesalahan yang menyertai mu Lantas Untuk apa kalian masih suka menunda kebaikan Dan menangguhkan niat belajar Sadarlah Angin itu akan datang Membawa kabar kita akan pulang Pulang padamu asal penciptaan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Santri-santriku Kehadiran kita malam ini Adalah untuk menggelar doa-doa Untuk mengalirkan air mata cinta kedua orang tua dan guru-guru kita Untuk mengeluarkan maksud dan niat Yang mungkin perlahan sudah dilupa Malam ini Bukan sekadar malam Sebagaimana malam-malam yang lain Ada rimuan malaikat menyertai Bahkan duduk di sebelah kita Maka hadirkan Kerendahan hatimu Supaya kebaikan yang terbesit dalam dirimu Dibawa ke altar tertinggi Di hadapan Allah Yang maha Segalanya Sudah ya nak Tidak Tidak Aku mulai kagum membaca sayang Gorokan sudah panas Menahan Sesungguhkan Aku takut Cipakah yang membaca ini Menjadi tangis yang tak berkesudahan Sampai jumpa Pandanglah segala dengan cinta Dengan rasa yang ribuan malaikat menyertainya Satu hal lagi yang perlu kita ingat juga Kita bukanlah Siapa-siapa Maka janganlah Menengahkan kepala Di hadapan siapa-siapa Rendah hatilah Supaya teduh wajah Dan lidahmu Sampai sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa